Selamat datang, Ibu Margaret. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk mempersiapkan kita, karena materi kita ini juga berhubungan dengan aplikasi Kahun, Bapak-Ibu sekalian juga bisa mendownload aplikasi Kahun, bisa juga menggunakan laptop atau handphone. Terpunjilah, wahai engkau, Ibu Bapak-Ibu, namamu akan terbaru hidup. Halo, Pak Petrus Soissa. Welcome, Bapak. Selamat siang, Ishakra. Selamat siang, Pak. Selamat menikuti nanti, Pak. Selamat bergabung, Ibu Desi Siboro. Engkau sebagai berita dalam kegelapan Engkau raksana embun penyaju dalam kehausan Engkau patria pahlawan bangsa Tanpa tanda jatang Adila warung. Halo, Ibu Sumarni. Ibu Mintiana, welcome everyone. Cara kita akan mulai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati namun sebenarnya saya tidak mengerti I'm happy to see you again after one month telah berjumpa lagi dengan Bapak Ibu setelah satu bulan saya berharap Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu melalui Miss Myrell saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki atau menginstall aplikasi kahut tersebut bahkan bisa juga hanya menggunakan handphone saja apakah Bapak Ibu sudah punya? seri Lekson, berapa yang sudah mendownload? iya, ada berapa orang yang sudah mendownload coba diangkat dulu tangannya menggunakan tombol raise hand berapa orang yang sudah mendownload aplikasi kahut saya lihat ini ada sebagian tadi yang masih geleng-geleng kepala berarti belum sudah, seri Lekson, bolehkah kamu beritahu saya jika mereka ada, jika semua orang sudah mendownload? saya pikir bukan semua orang hanya satu orang yang mendownload tangannya bagaimana dengan yang lain? apakah ada satu orang saja? Ibu Mentiana hanya kahut oke, mereka bisa menggunakan handphone mereka untuk permainan dan mereka juga bisa menggunakan ini dalam pelajar mereka dalam pelajar iya, jadi aplikasi kahut ini bisa dipergunakan hanya menggunakan, memakai handphone saja bisa ya, dan juga aplikasi ini bisa dipakai juga mengajar atau bermain bersama dengan siswa-siswi atau murid-murid Bapak Ibu oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membagikan layar saya ya, minggu, beberapa waktu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari pembahasan kita yaitu ada introduction, table of specification, bagaimana mempersiapkan ujian mungkin setelah ini nanti bisa diperiksa lagi soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu apakah sesuai dengan apa yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu sejalan tidak dengan yang kita persiapkan itu oke, just a review, Pak Lekson, anyway, they already have taken this up last time we discussed last time, why do students perform poorly on the exam? iya, jadi beberapa waktu yang lalu seperti yang sudah dibahas bagaimana, mengapa, para siswa atau siswi mereka mendapatkan atau memperoleh nilai yang kurang bagus atau jelek saat ujian and then we already discussed some common observations of students on test questions these are real in the Philippines dan juga sudah kita bahas mengenai dibuat studi ya, studi yang nyata di Filipina mengapa para siswa ini mendapatkan nilai yang buruk saat ujian ya oke, so these are some of the reasons just a quick review we mentioned last time that students are they find difficulty in answering the test questions because of this answer or this reasons dan juga kita sudah membahas alasan atau faktor mengapa para siswa-siswi memperoleh hasil yang buruk pada saat ujian dan ini adalah beberapa alasannya commonly, teachers give the test that are not covered in the lessons ya secara umum guru memberikan ujian yang soal-soal ujian tersebut tidak dibahas atau tidak dipelajari and questions are very long and that choices also dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat panjang and sometimes the test layout is not good the sentences are incomplete and do not have the complete thought or idea dan kadang-kadang pertanyaan atau soal tersebut memiliki bagian atau kalimat yang tidak lengkap atau kalimat yang ada di sana itu tidak tersusun dengan baik also questions are sometimes confusing there are no correct answers dan kadang-kadang juga pertanyaan itu membingungkan dan tidak ada jawaban yang benar itu seperti apa yang mana pilihannya jawaban yang benar tidak ada ok, so there are also possible reasons for faulty test questions this were taken up last time, yes can you please repeat? these are some reasons also for faulty or wrong test questions jadi ini adalah beberapa alasan yang membuat mereka atau alasan yang salah ya dalam mempersiapkan soal-soal ujian ya salah untuk membuat soal-soal ujian ok, so some are, some of the questions are copied copied from the book and other sources word for word iya, kadang-kadang pertanyaan yang dibuat itu di copy dari dari buku, begitu adanya di buku, demikian langsung di copy kata demi kata and sometimes the teachers do not consult the course outline the prepared outline for the course or subject kadang-kadang murid juga tidak dipersiapkan dengan baik untuk mata pelajaran tertentu tersebut and I would like to underscore or emphasize the last one there is no table of specifications dan saya ingin menekankan kadang-kadang tidak ada tabel spesifikasinya tidak ada ok, so last time we discussed the different table of specification so, yes beberapa waktu yang lalu juga kita sudah membahas tabel spesifikasi yang berbeda-beda ok, so this is the first step that's why we made table of specifications last time ok, so these are the general steps in constructing the test Pak Alekson, we already finished this last time I'm just reviewing this actually Pak Alekson so now we are going to we have discussed just a run through Pak Alekson anyway they finished this last time we discussed the table of specifications there is two way and one way and yeah, I'll just run through this and then we prepared the TOS or table of specification last meeting through the steps, the different steps so we made how many steps were there last time there were there were waktu yang lalu sudah dipelajari ya membuat table of specification ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah Bapak Ibu there were yes, there were seven steps, Pak Alekson ada tujuh langkah ok, so I gave you example Ma'am Myrel I think has downloaded my handouts for this afternoon and there are samples of table of specifications that we also do here I think she uploaded it in your in our chat box I think she uploaded it in our chat box Ma'am Myrel okay thank you very heavy raining over here also okay anyway before we proceed Pak Alekson let me ask again if they already have their is my is my is my presentation moving is it is it moving Ma'am Myrel now there's no presentation Ma'am earlier how about earlier earlier yes okay thank you okay has everybody downloaded already Kahoot? sample only yes apakah Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Kahoot semuanya? okay try go to your cursor and try typing kahoot.it okay just kahoot.it let me share in the chat box that is kahoot okay okay sudah ada di chat box ya they can download it's very fast to download that one the app the application yes yes Bapak Ibu yang mau download bisa juga masuk melalui link yang sudah dikirim ya already already Pak Alekson ya apakah Bapak Ibu sudah mendownload semua Bapak Ibu semuanya sudah mendownload aplikasi Kahoot? ask them to raise their hand how many? ya boleh sekarang angkat tangan berapa orang yang sudah mendownload aplikasi Kahoot? okay Kakara already raised her hand how many else yes Ernelia very good okay yes thank you how many else I see I've seen three hands four four hands four raised hands how many else okay you will enjoy try downloading it and you can try it also in your learners okay okay another one yes uh margarita miss margarita has already downloaded who else uh I cannot download it only uh showing in my screen ah probably your connection is not is not so strong okay okay let's just try okay there are five participants who raise their hands now uh you type in your course or you type the kahoot.it 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 okay and then write the game pin write the game pin yes yes and you are have your nickname written yes kakra and efo miss efo and miss kakra are already in some more okay 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 kakra 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 dan memasukkan nomor pin 6741285 yes yes kakra 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 some more Mama I really try to join if you know their questions yes some more wow more coming in yes oh Miss Mairel yes I apologize to ask you again about your nickname I already typed my nickname but it cannot go through the program what kind I can type the nickname Miss Mairel can you can you clarify please I think you are already in life Palekson help please Enric is already here inside Ah Enric you are already here okay but I cannot go inside oh yeah I am already in okay thank you yes yes okay yes are there some more coming in okay let's start 2, 4, 6, 8, 9 some more there are 9 players Alex Alexson ya apakah ada lagi bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain ini baru 9 orang ini ya untuk mengetahui sesuatu kita harus tentunya belajar dulu ya sehingga nanti Bapak Ibu bisa pergunakannya oh there are 10 now yay okay can we start now with the 10 players in a row okay Palekson can we start oh 11 another yes Miss Natalina is in more 32 participants why don't we just wait for a couple okay yeah we wait we will wait for the others so that everybody will enjoy ibu Elvira bisa dicoba Pak Petrus juga ibu Elvira bisa dicoba menggunakan laptop sempurna hanya link tersebut masuk nomor pinnya Alex yes ma'am are there still some more coming in the number is crazy oh one is oh there's 11 now still 11 yes i think one has lost connection probably okay anyway the others can observe and the rest then we can start so this is one game that we can apply in the classroom just a sample to start with okay so this is all about Indonesia oh Miss Rizda is in let's wait for another minute yes ya yang ada disini adalah contoh ya dan soal-soal yang ada adalah mengenai Indonesia okay what I'm going to do is to just press the correct answer on your part just press or how do you okay Pak Lekson press apa yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah hanya menekan jawaban yang benar okay the game here is it must one must be fast okay one must be fast yes Miss Emilio okay so there are 13 players now 13 main sekarang okay we can start now let us start now there are I think nine or ten questions only and let's see who will win in this scout game okay let's start now are you ready are you ready let us start oh they're still coming in Esther Esther is in Miss Esther okay let's start let me press the start now okay facts on Indonesia okay the game starts now ready go how many are active volcanoes yes press your answer five answers already twelve six eight answers now the question is posted pa okay there are over 150 volcanoes in Indonesia how many of them are active the answer is 127 okay let me see how many got correct answer how many got the correct answer all right let's proceed look at the scoreboard okay no one got the correct answer let's second okay there are around 170 500 islands how many how much space is Indonesia taking up okay the same as US the same as the Russia the same as Australia or the same as Antarctica press the answer three two one okay eight answered and the correct answer is the same as the United States there are your country has 70,500 islands how much space is Indonesia taking up so the same as the United States let me see how many got the correct answer yes it's Hendrik who's got the first okay check you should press it fast okay do not think too much just press it fast okay let's proceed to the next as you know as you know the screen is not display the quantity of the I mean the point it's not not screen like that only the screen is described only the drawing so we cannot choose anyone this is kahut pa kahut is giving points to the correct and fast the fastest okay so just try okay let's have another one this is just a game okay let's try the next okay three out of nine which side of the equator does Indonesia sit on is it the top half both sides or the bottom half okay press the answer now 20 seconds 4 answered already 5 fast 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 6 7 8 9 10 answers and the last minute and the correct answer is both sides both sides there were three who who got the correct answer let's see okay oh okay they're coming in so the top here is Lumbria Miss Lumbria Natalina Miss Henry Mr. Henrik and Miss Elvira okay let's proceed to the next one okay press as fast as you can okay this is the fourth question Indonesia Indonesia has six recognized religions which of them are not which is not one of them is it Islam Katolisisem Buddhism or Siksisem 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 bisa terjemahkan dulu pak biar guru-guru yang lain oke memiliki enam agama yang diakui yang mana yang bukan salah satu salah satu dari yang enam ini oke six got the correct answer Sikisem let's see the kahut will give you yes the rank look at who got the first okay it's coming in now let's proceed to the next one okay next question but like soon you can just yes you can just read it's the world's largest flower yeah bunga yang terbesar di dunia yaitu bunga rafisya di mana dapat ditemukan ready six answered eight answered nine ten okay let's see eleven answers now twelve fourteen answers and the correct answer is in indonesia's jungles eleven got it right what is eleven pa lekson sato blas blas okay okay so there are eleven okay look at your rank are you there oh miss viral you got number two now you're in the second place okay still mr henrik is the top one okay let's proceed to the next next six out of nine questions what is indonesia's national moto 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 atau moto naik negara indonesia maybe di translate lagi aja pak pilihannya unity in diversity oke pilihannya adalah unity in diversity adalah perbedaan good warm fuzzies aduh good warm bagus hangat dan lembut kemudian indonesia is live oke the correct answer is unity in diversity i don't know if kaut got it right nine got correct answers oke let's see who are this it is correct in english but in indonesia we have in sanskrit which is bineka tunggal ika ah okay five players have reached answer streak that there's three okay three more let's have the next question anyway this is just game this is just for fun okay seven out of nine questions if first you born first your name should be way and if fourth it would be what is the fifth name wk okay the answer is there are five who got the correct answer wayan let us see let us see wow still mr hendrick is oh oh miss natalina now is the top one okay oh yeah okay let's go to the next i think this is the second to the last question get ready how much do indonesian pomodos dragons weigh this is the weight of pomodos indonesia ya 40 70 26 kilos kilograms how many how much let us see how many got the correct answers and the correct answer is 70 kilograms only 7 got the correct answer let's see look at your names there wow okay it's changing now last question last okay the ninth one how much of the world population of indonesia caring berapa presentasi dari populasi muslim di dunia yang ada di indonesia berapa 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 percent 12 answered already and the correct answer is 12.7 percent yeah according according to kahot it's 12.7 percent and this is okay menti got the third place second is myrel and third is and the first one yes natalina congratulations okay get your gift your prize from Iboros ka all right thank you very much and this is one of the this is one of the games that we use in our classroom our elementary learners are happy using this game you know online classes are sometimes so worrying and sometimes the teachers would give many games and one of the games being used is kahut okay anyway let's proceed to the next one you can actually the teachers can actually construct kahut items in bahasa there are also bahasa questions online in kahut so what you're going to do is just use the kahut dot com yes and there are many more anyway let's proceed to the topic that we have this afternoon just review on classroom tests so iya jadi itu tadi adalah review dari sesi kita yang sebelumnya kita akan lanjutkan yaitu mengenai ujian di ruangan kelas ok ok we generally have three types of tests in the classroom can you see my presentation i think you can see my presentation now yes di layar ini ada tiga ujian ya so we have objective test we have also essay test and performance or oral test yang pertama yaitu test objective kemudian essay kemudian juga performance atau secara oral ok so in the objective test there are many types we only have two kinds of essay tests and oral performance is just generally done in most subjects iya seperti yang kita lihat di sini di layar objective test ada banyak macamnya ya kemudian di essay hanya ada dua kemudian oral biasanya secara umum sama ya ok let let me just see if you are if you can see my presentation is my presentation moving now pa lekson yes it is moving ok thank you in the objective test i only i will only present the the four types which is mostly used in the in your classrooms in most of our classrooms dan pada kali ini saya hanya akan menampilkan empat ujian yang biasanya dipergunakan pada kebanyakan ruangan kelas atau classroom ok and then the first one is true false test ok palexon is this common in Indonesia as well the true false type modelnya benar atau salah benar atau salah ya ini ok ok and in our case there are different types of true false test so we have I think you have also different forms and we have one the first one is the regular regular or simple true false ya ada beberapa variasi juga dalam pertanyaan dalam soal benar atau salah ya jadi ada yang biasa atau yang mudah ya this is also called alternate response because the learners or the students select only one of the two choices yes iya jadi ini mempermudah ya karena pilihan hanya ada dua oke so there are many ways on how to answer but it's up to the teacher for the teacher to do it so this is just one sample anyway i will not dwell so much on this because this is very common i just gave some examples for you to understand anyway yes okay the next one is the modified true false there in the modified true false there is underlined word there is underlined word okay no longer simple because the learners will determine if the underlined word is correct if it is correct the answer is true if it is not then they will change he will change the underlined word to make it true okay okay the next time Okay, we will just go fast because I know you are also using this. Just a review of the rules. Okay, the third one, I don't know if you are familiar with this. We call it cluster variety. Yang ketiga, saya tidak tahu apakah Bapak-Ibu familiar dengan ini, yaitu yang dinamakan dengan variasi cluster. How many are using this one in your classroom? Pak Lexun, please ask them if this is familiar to them. Apakah ini familiar dengan Bapak-Ibu? Miss Wilmy, are you using this? Not yet. Are you using this type in your classroom where there are, okay. So there are, in one item, there are many, there are either three or five sub-items which talks about the main topic. Yes, Pak Lexun, go ahead. Mayra, can you help to translate? Pak Lexun? Oh, we will wait for Pak Lexun for just the... I'm so sorry. There we go, there we go, there we go, sorry. Yes, ma'am Hakko? Ah, yeah, I was saying that this type, this cluster variety has many sub-items or sub-topic, has many sub-items about the main topic. So this talks about the main topic. It's called cluster because there are many in one item. Can someone please help me for a while? Yes, ma'am Hakko, can you help me? Or who can help? Does it appear, Ma'am Mayrail, the cluster variety? Yes, ma'am, yes, ma'am. Cluster variety namanya. Test ini namanya cluster variety. Go ahead, Ma'am Hakko, I will just try to translate as much as I can. Ma'am Mayrail, it's called cluster because there are many in one item. Cluster. Ini dipanggil cluster karena ada banyak, ada cluster. Cluster itu artinya seperti group ya, ada beberapa dengan satu topic. But it's only centered on one single idea. Tapi idea nya satu aja. So this is an example. The best example is about the Circle Tower in Paris. It is a comparison of the Circle Tower in Paris compared to other buildings in the world. Nah, jadi ini sepertinya tentang Circle Tower in Paris. Jadi, dibanding dengan other towers di dunia. Yeah, if the Circle Tower in Paris is taller than the Tokyo Tower, then the answer is true. Nah, jadi kalau Circle Tower ini lebih tinggi pada Tokyo Tower yang huruf A, jadi answer nya true atau benar. But if it is not, then the answer will be false. Jadi, kalau dia nggak lebih tinggi, jadi answer nya atau jawabannya false. Okay. Yes, we know that Tokyo Tower is in Japan, right? Jadi, Tokyo Tower itu, itu di Japan, kan? Nah, jadi dibanding dengan Tower Tower in Paris. Okay, so thank you. And all the others, like Empire State Building, the Statue of Liberty in America, and other buildings in the world. So, this is a comparison. Nah, jadi yang lainnya, yang huruf B, C, D, E, ini dari beda-beda tempat di dunia. Okay, so that's why it's called cluster variety, only two answers, either true or false. Jadi, dua ada jawabannya, true or false. Benar atau tidak benar, tetapi dia banyak ya, banyak cluster, makanya namanya cluster variety. Ini nama satu exam, asal satu test. But in one item, each sub-item here will get one point for the correct answer. Nah, jadi satu huruf nya ini harus satu ada point nya. Jadi kalau dia benar di situ, harus ada point nya. Satu point A, satu point B, seperti itu. Okay. So, shall I proceed, Ms. Myrell, to the fourth one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay, and the next one, or the last, still in the true-false, is the controlled correction. Jadi dengan true-false juga, ini ada namanya, ada namanya, the controlled correction type. Ito namanya, tetapi tetap true-false. Because it's just like the modified, because there is underlined word. Seperti modified juga, karena dia ada kata yang di, ada garis-nya. If the underlined word is correct, the answer will be true. Kalau yang kata yang ada garis-nya benar, jadi jawabannya adalah true atau benar. But if the underlined word makes the statement false or wrong, then the learners or the students will choose from the choices, the correct answer, and write it in the blank. Oh, jadi kalau yang kata-nya ada garis itu, tidak benar, jadi murid-muridnya harus pilih, karena ada pilihannya di bawah. Jadi mereka harus pilih, dan ditulis ka ke tempatnya ini, tempat true ini tadi, jadi ditulis niya yang jawaban benar di situ. Ito namanya controlled correction type. Okay, so I only gave four instead of five, because the fifth one is already very complicated. Okay. Jadi ini seperti empat ya, empat true or false type-nya. Jadi kita bisa pakai itu in our class, atau kalau kita make our exam, bisa pakai seperti itu. Okay, we'll just look at the specific pointers to be observed in constructing and scoring the true-false test. This is an example. I'll ask them, what makes, I'm giving a bad example of true-false test, ma'am, Myrel, and then they will tell me what makes it bad, what makes it wrong. Okay. Jadi ini conto ya, conto true or false question. Ma'am Hako akan kasih kita conto. Jadi kita nanti akan feedback dengan Ma'am Hako ya, apa questionnya bagus atau tidak. Jadi Pa'lekson, can you take over? Is Pa'lekson already ready now? Yeah, I'm here, Ma'am Hako. Okay. Kalau ada banyak salah, Ms. Myrel, sorry. Okay, so I'm sorry the examples are in English, but I hope I can, I know how to speak in Bahasa, but I cannot. Okay, this is a bad example of true-false test. Okay. Ini contoh yang buruk ya, mengenai soal benar atau salah. What makes it a bad example, example here is Edgar Allan Poe wrote the good bug and the scarlet letter. These two are the writings, but what makes it bad? Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, Edgar Allan Poe menulis the good bug and the scarlet letter. Ini adalah tulisannya sebenarnya apa yang membuat ya, Pak Likson, buruk. What makes it wrong? Ya, apa yang salah? Mana bagian yang salah dalam soal ini? Pilihan benar dan salah ini? Anybody? Benar atau salah. Ada yang bisa menunjukkan mana kesalahannya di sini? Apakah Bapak Ibu ada ide di mana sebenarnya yang salah? Mungkin saya ya, pilihan nya dua-dua. Jadi kalau saya nggak tahu itu dua-duanya, ini tulisan Edgar Allan Poe saya sudah bingung gitu. I said, ma'am, I have, there's two choices of the book that he wrote. So the two choices, if I don't, if I'm not familiar, I would be very confused already because there's two choices. That's true. Okay, so one of the things that the teacher makes it difficult for the learners is, there are two specific items already. So this one is already a two-item test. Yeah, so that's why the first pointer is, limit each statement to the exact point to be tested. Only one. Seharusnya, dibatasi hanya satu yang diuji atau yang dibuat jadi soalnya. Okay, so this is usually one error that the teacher is making in the true false test. Jadi ini adalah salah satu contoh kesalahan yang dibuat oleh guru dalam membuat pertanyaan benar atau salah. Okay, let's proceed to the number two pointer. The second one, there are too many specific determiners. These are all, always, no, never, no, more, nothing, something like that. And these are what? Specific determiners. Ya, jadi kadang-kadang dalam sebuah pertanyaan itu ada terlalu banyak, ya, determiner atau penentu. So this must be avoided. Specific, ya. So, Pak Lekson tell them that let us avoid using specific determiners in making true false test. Okay, hindari menggunakan, avoid specific determiners. Ya, hindari menggunakan determiners specific. Ya, example, in example number one here, there is never. Never. Ya, contohnya di sini adalah never. And example number two, there is generally. Okay, generally. Generally. Atau umum. So these are some. So avoid this one in the true false test. Jadi ini adalah beberapa contoh yang harus dihindari, ya, dalam membuat soal, pilihan benar atau salah. Sometimes the teacher makes the false test or the false item by just inserting the word no or not, which is wrong. Ya, kadang-kadang guru membuat pilihan itu hanya pilihan yang salah itu menambahkan no atau not. Menambahkan pilihan yang salah itu. Okay. Let's proceed to the third pointer. The third one is avoid ambiguous statement or these are terms that are not very common, not sure. And these are sometimes terms that are degree or indefinite, indefinite or not sure of the term, indefinite terms of degree or amount. Kemudian yang selanjutnya, yaitu hindari menggunakan statement yang membingungkan atau ambigu. Ya, contohnya seperti sesuatu yang tidak terhingga atau tidak ada batasnya. Ya, sehingga membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan. So, example, if you will say in history, for example, or social studies, you will say the Aztecs were a backward people. This is ambiguous. You're talking about Aztecs which are American Indians. So, they are not backward. So, it is ambiguous statement. Ya, seperti contoh soal yang membingungkan di sini adalah, orang-orang Aztecs adalah orang-orang yang terbelakang. Jadi, ini, orang terbelakang ini adalah salah satu contoh yang membingungkan. Okay, next, the next one is avoid double negatives. Okay, what are the double negatives in our example here? Kemudian yang selanjutnya, itu hindari menggunakan kata dua kali negatif, ya. Let me, yeah, let me ask Miss Elvira. Miss Elvira, what are the two double negatives here in our example? Ya, saya ingin bertanya kepada Miss Elvira. Dalam contoh yang ada di layar ini, apakah dua negatif, ya, pengulangan negatif ini yang ada di contoh ini? Ya, example, he was not unmindful of her poverty. What are the double negatives here? Not unmindful. Yes, very good. Not and there is unmindful. There are the double negatives already. Let's avoid that in constructing the true false test. Ya, jadi kita hindari ini mengulangi kata negatif dalam membuat ujian, soal ujian. All right, let's proceed to the next one. This one is an example of a statement that is partly true and partly false. Yang selanjutnya ini adalah contoh yang sebagian benar dan sebagian lagi salah. Ya, this example, as it ages, this is in science. As it ages, pure copper turns brown because it oxidizes. So half of the statement is true and half is false. That is not a correct true false test. Ya, ini pelajaran IPA, ya. Jadi, sebagian setengahnya ini benar, setengahnya salah. Dan ini juga tidak baik, ya, dalam soal pilihan salah atau benar. Kemudian, hindari juga menggunakan kalimat yang menjebak, ya. Ya, so this is an example. Like, for example, The Raven was written by Edgar Allan Poe. He's the writer. The correct word of the name is Edgar Allan Poe. But the teacher misspelled the word. He wrote the wrong spelling of Alan into Alan. So this is just trick, just trick sentence. Ya, jadi ini pertanyaan atau kalimat yang menjebak, ya. Jadi guru di sini membuat pernyataan The Raven ditulis oleh Edgar Allan Poe. Yang mana sebenarnya yang dirubahnya adalah pengejaan, ya. Kata Alan, yang seharusnya Alan dibuatnya Alan. Ya, saya ingin bertanya kepada guru-guru yang ada di sini. Pak Lekson, who do you like to answer? If you are having, let me ask Sir Pak Jonathan, okay. If you have 10 true false test, 10 items, how many will be true and how many will be false? Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Jonathan. Kalau misalnya Bapak memiliki 10 pertanyaan pilihan benar atau salah, berapa pertanyaan yang benar, jawabannya benar, berapa pertanyaan yang jawabannya salah? Lima pertanyaan yang salah, lima pertanyaan yang benar, Pak. Oke, five wrong answers and five correct answers. Very good, very good. So, let us avoid disproportionate number of either true or false statement. This is one point as well. Iya, jadi ini juga salah satu poin. Mari kita menghindari jumlah yang tidak proporsional. Apakah itu dalam hal benar atau salah, statement yang benar atau salah. Because sometimes, for easy checking, sometimes the teacher will just make all the statements true. Or sometimes, nine true, one false. Kadang-kadang, supaya mudah untuk gurunya, bagi guru, mereka membuat sembilan, kadang-kadang semuanya benar. Jawaban yang benar saja dibuat di sana. Jadi, kadang-kadang juga hanya satu yang salah. Supaya mudah untuk memeriksanya. But the correct one is, it should be 50-50, half-half. Yang benar adalah harus setengah-setengah ya, 50-50. Oke. If they have questions, Pak, Lexon, along the discussion, they may raise their hand. Baik. Bapak, Ibu, jika ada sesuatu yang masih kurang jelas, silahkan jika ingin bertanya sekarang ini. Bisa angkat tangan atau bisa dituliskan. Oke. And then another one is, you need to keep a variety of proportions of true and false statements. Meaning, they should not have a pattern or sequence. Iya. Jangan ada maunya pola atau sekuensnya. Yeah, because sometimes if you have 10 true and false statements, sometimes 1 to 5 true, 6 to 10 false. Or true false, true false, true false, true false. Or true, true false, false, true, true false, false. Or there is a pattern that is being followed by the teacher for the purpose of easy checking. But that is a bad practice. Iya, jadi kadang-kadang guru membuat pertanyaan itu, 1 sampai 5 benar, 6 sampai 10 salah. Jadi ada polanya supaya mudah bagi guru untuk memeriksa. Atau benar-benar salah-salah, benar-benar salah-salah, atau benar-salah, benar-salah. Ya, jadi ini adalah contoh yang buruk. And when you are learners, guess your pattern, they get the correct answer, they got the perfect score without understanding the test. Iya, jadi kalau misalnya murid, Bapak-Ibu sekalian mengetahui pola tersebut, mereka akan mendapatkan nilai yang sempurna tanpa mengerti atau tanpa memahami isi daripada pertanyaan tersebut. Okay, thank you, Palekson. Let's proceed to number 9. Avoid the exact wording of the textbook. Do not copy word for word the words in the textbook and put it in their test. So, meaning it has to be transferred or it has to be constructed by the thought, by the thought, not just word for word. Ya, jadi harus dikonstruksi atau dibangun atau dibuat tidak seperti kata demi kata yang ada di buku pelajaran, demikian juga kata demi kata yang ada di soal ujian. Ya, jadi harus dipikirkan, kemudian dituangkan dalam soal-soal ujian. Okay, number 10 now, avoid also unfamiliar or figurative or literary language or a word that is not familiar to the students that they cannot understand. Kemudian, hindari juga menggunakan kata-kata yang tidak familiar atau mungkin figurative atau gambaran saja. Ya, yang tidak familiar dengan mereka sehingga mereka tidak mengerti. The example I gave here in English is a gorilla is a hirsut. The word hirsut is very unfamiliar. The meaning of hirsut is hairy. Hairy, meaning there are many hairs. So, instead of using the word, the unfamiliar word hirsut, just use the familiar one. Iya, jadi contoh yang dipakai oleh Mem Hako di sini adalah a gorilla is hirsut. Yang mana di sini kata hirsut ini tidak lazim ya, tidak umum ini dipakai dalam bahasa Inggris. Sangat-sangat-sangat-sangat jarang. Jadi, kebanyakan orang tidak mengerti. Hirsut di sini adalah artinya berbulu lebat ya, atau berbulu tebal. Ya, jadi gunakanlah kata yang umum, atau yang dimengerti oleh para siswa-siswi. Okay. Then, let's have another one. The next word, the next is avoid qualitative language, meaning the language that is more of quality. Okay, like the word few, or many, or small, or old, or young. These are a qualitative language. So, instead, use quantity. Like, for example, majority. Meaning, majority is more than half. Okay? More than half. But when you say many, that is not, that is not certain, that is not sure. How many is many? Okay? So, avoid those languages. Jadi, hindari juga menggunakan kalimat atau kata kualitatif. Seperti di sini ada few, many, large. Yang mana dianjurkan adalah menggunakan kuantitas, jumlah. Lebih daripada kualitas. Seperti yang ada contoh di sini, kita lihat. Kemudian yang selanjutnya, jangan menggunakan perintah dalam membuat soal benar-benar. Seperti di sini kita lihat, start each sentence with a capital letter. Ini adalah perintah. Dalam perintah, ini bukan pilihan benar atau salah. And if you will use the method, like, for example, how your learners will write, require only the simplest possible method of writing the answer. Ya, jadi kalau misalnya mereka perlu untuk menuliskan jawaban mereka, mintalah mereka untuk menulis yang paling sederhana, yang paling mudah untuk mereka tuliskan. Contohnya, you just say, okay, write T if the sentence is correct, write F if the sentence is wrong, or write plus if correct, write minus, sign minus if wrong, or write C if correct, or W if wrong, or write X if correct, or O if wrong. So, only simple, only very simple way of answering the response, or indicating the response. Ya, ini adalah indikasi jawabannya ya, benar atau salahnya. Jadi, metodenya harus yang paling sederhana, contohnya T dan F, true dan false, atau tanda minus atau tanda plus, atau huruf C dan huruf W. Kalau dalam bahasa Inggris ya, berarti dalam bahasa Indonesia B atau S, ya, atau X dan O. Ya, jadi itu contohnya, supaya simple atau sederhana sekali. Or do not ask your students to answer or to write their first name if the sentence is true, or their family name if false. Ya, jangan meminta mereka menuliskan jika benar, tuliskanlah namamu, nama kamu, dan jika salah, tuliskanlah nama keluarga atau marga. Ya, sulit ya? Let me tell you a very funny story here in my university. Yes, one time, there was a social studies teacher who asked their, his students to write their first name if the sentence is correct, and write their family name if the sentence is wrong. Iya, saya ingin menceritakan ada cerita yang lucu di sini, di tempat saya. Ada seorang guru yang mengatakan kepada muridnya, pilih atau tuliskan jawaban, jika benar, tulislah nama kamu sendiri, dan jika jawabannya salah, tulislah nama keluarga atau marga. Now, this, there is one, there was one student whose name is Dumilag. First name is Dumilag. And his family name was also Dumilag. Out of 150 items, he got perfect because his answer, his father named him Dumilag, and the family name was also Dumilag. Ya, jadi ada seorang murid yang nama depannya itu, namanya Dumilag, dan marganya atau nama keluarganya Dumilag juga. Nah, di hasil ujian, dia mendapatkan nilai yang sempurna karena nama tersebut. And if, sometimes, if the answers, if you require the students long answers, it will take them long time to answer the true false test instead of only very simple or a very short time. Dan kemudian juga para murid akan membutuhkan waktu yang lebih banyak jikalau Bapak Ibu meminta mereka menjawab dengan cara yang panjang. Ya, bukan menjawab dengan cara yang sederhana atau singkat. Okay. And then, the next one is the truth or the falsity of the falsity of the sentence should not be be too evident. It must not be seen right away when you read the sentence. You cannot write away say, ah, that is false already or that is true already. Okay. Ya, jadi yang selanjutnya juga kebenaran atau kesalahan dari satu kalimat jangan tidak bisa langsung benar kemudian serta-merta sudah langsung ada buktinya begitu. Okay. And, of course, wait, in yes, okay, never mind the number 15. If you answer, if you let your learners answer yes and no, then your sentence must be in the question form, interrogative, so question form because you are letting them answer yes and no. jika pertanyaan itu, jika jawabannya, pilihan jawabannya adalah ya dan tidak, maka soalnya harus dalam bentuk pertanyaan. Ya, karena pilihannya adalah ya dan tidak. Soal tersebut harus dalam bentuk ada tanda tanya-nya. okay, now we are done with that true-false test, the next one is matching, which is very common to you also probably. we will just have to present examples here like perfect matching in the perfect matching, only one item in column 1 will match one item in column 2. iya, dalam perfect matching, hanya ada satu jawabannya, di column A hanya satu dan di column B juga hanya satu, jadi sehingga tidak ada pilihan yang lain. okay, this is an example, well, it's about Philippines, I'm sorry, but only one item matches only one item here, but look at the column 2, there are two more items that do not match any item here in column 1, but that's what we call perfect matching, but there are two extra, two extra items here, and they are called jokers. iya, jadi di contoh yang ada di layar kita ini, ya, tadi memahak bilang maaf ini di Filipina, di kolom 1, kolom A ini ada 10, sementara di kolom kedua ada 12. Sebenarnya jawaban yang benar ada di sini ya, ada yang pas, yang sesuai, tetapi jawaban di kolom 2, ini ada 12 pilihannya, ya, ada 2 di sini yang dinamakan tadi joker, ya. Ya, so, look at the items, you would see that in kolom 1, these are the provinces in the province, in the Philippines, and then kolom 2 are their capital, but look at how it is being arranged. Yeah, kita melihat di sini, ini adalah nama provinsi, kolom 1, dan di kolom 2 adalah nama ibu kota. Ada jawabannya yang tepat, tetapi kita melihat dulu di sini polanya. they are arranged alfabetically, only in kolom 2, not really in kolom 1, but only kolom 2 must be arranged alfabetically. Yang mana di kolom 2 dibuat urutannya secara alfabet, dan di kolom 1 tidak? Oke. Then the next one is the imperfect matching, the second type, imperfect. Ini adalah tipe atau jenis yang kedua dalam matching ini ya, yang selaras tadi. Why is it called imperfect? Because you can repeat the, you can repeat the answer, the kolom 2, yes, you can repeat the answers in kolom 2 and place it in kolom 1. Dari jawaban di kolom 2 ini, bisa diulang. Bisa saja satu jawaban itu di beberapa soal di kolom 1. Mungkin bisa mengerti Bapak Ibu ya. Jadi jawaban tersebut bukan hanya satu kali pakai, tetapi bisa berulang-ulang. Contohnya A ini bisa di soal nomor 1, nomor 5, nomor 7, jawabannya A, Cooper. Ya. Ya, and no need of jokers because they are imperfect. So, they are not equal. Tidak perlu joker di sini ya, karena ini imperfect. and still look at the arrangement in column 2, they are arranged alphabetically. Dan juga pengurutannya di sini diurutkan secara alphabet. The purpose of arranging it alphabetically is for the learners to see right away the answers. They will not take time to look for the correct answer, the correct item, because they are arranged alphabetically. mengapa dibuat secara alphabetical? Ini untuk mempermudah para murid untuk melihat jawaban tersebut. Mereka melihatnya secara alphabetical. Okay. And the next one, this is just the last one. Okay. This is classification variety. Okay. You classify only, you can repeat it many times, only few are items in the column one, and then you can repeat more than once the items also. Yang selanjutnya adalah variasi klasifikasi. Bisa juga di sini jawabannya diulang seperti yang sebelumnya tadi ya. Jawaban tersebut bisa beberapa kali. So, these are the types of sentences. It could be fragment or not a whole sentence, simple, compound, and complex sentences. You just classify whether the items here are sentence fragment only, or incomplete sentence, or simple, or compound, or complex. pilihannya di sini ada kalimat yang kurang atau tidak lengkap, kemudian kalimat yang sederhana, kemudian kalimat bulat atau utuh, atau kalimat yang rumit, yang complex. Another way of doing it is this. Example, you decide whether these items are a flower, a tree, a bird, or a fish. They will just check. contoh lainnya adalah seperti yang ada di layar ini. Dari yang ada pilihan di sini, contohnya nomor satu, king fisher ini, apakah ini bunga, pohon, burung, atau ikan? Hanya tinggal diberi tanda benar. That is still classification. classification variety. The last one, is multi-matching. So, one column is matched with another column. So, the column one is matched with column two, or column two, then column three is matched with column two. Column two is matched with column one, column three is matched with column two. Then you can have also another column if you want. Like, for example, for authors, you can have their nationality. So, multi-matching variety. Ya, ini adalah multi-matching, variasi multi-matching, ya. Yang mana jawaban dari column A, column satu, adalah di column dua. Dan jawaban di column dua adalah di column tiga. Okay. so, no need of jokers because they are multi-matching. Ya, tidak perlu joker di sini karena multi-matching. Ya, you notice that only simple the first one, the first type or the perfect matching has jokers. The others do not have jokers anymore. Ya, mungkin Bapak-Ibu juga perhatikan bahwasannya yang pertama tadi di perfect matching, di situ saja yang perlu jokers, ya. Yang lain tidak perlu. Okay. So, I already have mentioned how to write properly the items in the matching exercises. So, column two should be arranged alphabetically. You need to have jokers and many others. Okay. So, and do not mix. Do not mix people with terms or numbers or events. Ya, mencampur terminology atau peristiwa atau term, numbers, and event. Angka dan event. Meaning, in each group, there should only belong to the same set, the same group. Yang maksudnya adalah, soal-soal tersebut tadi harus di dalam satu kumpulan soal yang jenisnya sama. Okay. So, let's have more of this. I think there are already, I've already mentioned some of the ways on how to write. But, I would like to emphasize this one. The stimulus or the column one should be longer and the column two should be shorter, more descriptive. The column one should be more descriptive. Column two should be the set of answers. Ya, mungkin hal lain yang ingin saya tekankan adalah, column satu harus lebih panjang untuk menggambarkan, atau untuk menjelaskan. Sementara column dua harus lebih pendek karena bersifat jawaban. Meaning, Pak Likson, the column two should be the choices. Ya, atau column dua tersebut hanya pilihan yang benar. Oke. So, too many pairs. avoid too many pairs. Like, for elementary, only until 10. Okay? Only until 10. For upper grades, until 15. For college, or more, more than 20 is already waste of time. 15. hindari juga untuk membuat banyak sekali mencari pasangan atau matching itu. Kalau untuk SD, 10 sudah cukup ya. Lebih dari 10 itu sudah buang-buang waktu. Ataupun mungkin untuk mahasiswa, lebih dari 20 itu sudah buang-buang waktu ya. So, if you have many items to be included in your matching exercises, what you will do is to group them according to sets. Like, then 1 to 10, 21 to 20, another set, then 31 to 40, something like that. So, do not mix all of them. Dan apabila ada banyak yaitu membuat matching type tadi, digolongkan atau digabungkan, dibuat penggolongan ya. Ini mengenai ini, jangan digabung. Contohnya tadi, perfect matching, kemudian imperfect matching, kemudian tadi ada variasi yang lain lagi ya. Jadi, jangan digabung, dicampur aduk. Tetapi dipisah-pisah. Okay. I'm surprised with your word champurado, palikson. There is also champurado in bahasa. Mixed, is that correct? Mixed, yes. Yes, because we have champurado food in the Philippines. You have to mix many ingredients in one menu. Champurado. Okay. let's proceed to the next one. If you are placing it in a page on a paper, avoid cutting it. So, all items must be placed on the same page. Number 10, palexon. So, place all items on the same page to avoid turning toe and pro. Yeah. Untuk menghindari murid-murid membolak balik soal, sebaiknya dibuat di dalam satu halaman, supaya mereka tidak harus membolak balik. Okay. So, we are done with the next one. Now, let's go, let's proceed to the next type, the multiple choice. This is the most common type of test, even in the board exams, licensure exams that we have. Multiple choice test is the most common. Ini adalah ujian yang paling umum di dalam ujian manapun untuk mendapatkan izin, lisensi, atau dimanapun biasanya ini sangat umum, yaitu pilihan ganda. Okay. So, there are only four varieties. The first one is the correct answer or one right answer type. So, this is an example. Ini adalah contoh, ya. Hanya satu jawaban yang benar. Okay. I made examples there for example. So, there is usually the stem or which is sometimes in the question form and there are items. But be careful that I place number two. I prefer the second one. Do not forget to write the unit of measurement. Iya. Jadi, seperti soal nomor dua ini, jangan lupa untuk menambahkan unit pengukurannya. Unit pengukuran atau measurement, apa unit yang dipakai. Jadi, jangan lupa untuk menambahkannya. Yes, and take note also that when you are having numbers, it must be arranged from the lowest to the greatest. And if they are words also arranged alfabetically. Dan jika jawaban jawabannya dalam bentuk kata-kata harus juga di atur secara alfabetical. Oke, so the first one. This one is the best answer type. It's more of critical thinking. Ini adalah yang selanjutnya, yaitu pilihan jawab, pilihlah jawaban yang paling tepat. oke, for example, this is an item in health, for example, or in physical education, a girl fainted, fainted, meaning while she was sitting beside you on a bench under the tree during your vacant period, what is the best thing to do? The girl fainted, almost died, pa'lekson. okay, so what will be done? If you were the person there beside you, beside that girl, what will you do? Call a doctor, B, shout for help, C, carry and take the girl to the principal's office, or D, rub the girl's arms and legs. Okay, ini adalah salah satu contoh. Misalnya, seorang gadis atau seorang wanita ketika duduk di samping di sebuah tempat duduk ya, di samping bapak ibu, seorang wanita sedang duduk, kemudian dia pingsan. kemudian mungkin terjatuh atau tergeletak, apa yang harus bapak ibu lakukan? Yang pertama, panggil seorang dokter, kemudian berteriak meminta tolong, yang C, membawa wanita tersebut ke kantor kepala sekolah, atau D, mengolesi ketiak dan juga kaki wanita tersebut. Oke, so this best answer type uses critical thinking, the higher order thinking skills. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat ini adalah membutuhkan pemikiran yang kritikal, mana sebenarnya yang paling tepat untuk dilakukan. oke, let us ask Sir Gift I met Sir Gift in where Sir Gift in Samusir, yes. Sir Gift I met you there, right? Oke, what will you do? Will you answer A, B, C, or D? Ya, apa ini jawabannya ini? Kira-kira Bapak Ibu yang lain juga bisa berpikir ya, apa kira-kira jawaban atau yang dilakukan ketika ada seorang, katakanlah seorang anak ya, pingsan. Ya, dari Ibu Herli menjawab D, ya. How about the others? Okay, you type your answer. Bagaimana dengan I? Silahkan diketikan dulu jawabannya. Yes, everybody type your answer now. Silahkan diketik atau tulis jawabannya sekarang, silahkan. User chatbox. Ya, baru satu orang yang menjawab. A, B, C, or D? Manakah pilihan yang paling tepat menurut Bapak Ibu? apakah A, B, B, atau D? What's the answer? Yes. B? Okay, Berteria minta tolong. Miss Herli answered D, Petrus answered B, who else more? There's another A, there's another B, another D. yes, some more answers? More C, yes. Okay. All right, who else? Some more answers? Are you there? Yes, letter D? More? Yes. More answers? Okay, how many answered A? Call a doctor. Yes. A? One. Only one? How about B? How many? B? One. Only one. Only one? How about C? C? There's D here. This is term four. It's D. Only one. How many answered C? Only one also C? Yes. Then many answered D. Okay. five, six, six people. Another B there. Miss Will Me answered B. Okay. You know what's the best answer? You know, in this type of test, one has to really think critically. When you call for a doctor, what will you do? You leave the girl. And when you come back, there's a doctor or can you find the doctor right away? And you come back, the girl mate already? And what happened? We don't know how. Yes. Dalam hal seperti ini kita memerlukan pikiran pemikiran yang kritikal ya, karena ini arjen ya, situasinya. Jadi kalau misalnya pilihannya A, memanggil dokter, ada nggak dokter kira-kira yang langsung dekat yang bisa dipanggil, yang langsung dengan segera bisa tiba ada di sana. Sementara ketika menunggu dokter tiba, apa yang terjadi dengan gadis tersebut. If you shout for help, what will happen? Many will come to you and you can ask, please help, please help, call a doctor and call this, the family or call others, okay, to help, right? if you shout for help. Kalau misalnya berteriak, minta tolong, kemudian ada banyak orang yang akan datang, kemudian ada yang disuruh memanggil dokter, ada yang disuruh memanggil keluarganya, ada yang disuruh melakukan hal yang lain. If you take the girl to the principal's office, are you sure that the principal is there and what will the principal do then? Is it the right place for you to bring the girl to the principal's office? Kalau misalnya membawa si gadis tersebut ke ruangan kepala sekolah, ada nga kepala sekolah pada saat itu disana? Kalau pun ada disana, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kepala sekolah? And if you rub the girl's arms and legs, what will happen? People will look at you and say, what are they doing? What is he doing now with a girl? And you might be touching the parts that should not be done for the first aid. Yes. Yeah. Kemudian, kalau misalnya, di, di, apa ya, di, seperti di alus-alus, gitu ya, pundanya, begini, kemudian kakinya, orang juga mungkin akan bertanya, apa sebenarnya yang mereka lakukan? lakukan? Ya, karena, mungkin, bagian yang di, elus atau dipegang itu bukan seharusnya yang dilakukan untuk pertolongan pertama. Oke, so what is the best answer? Jadi, apakah jawaban yang paling benar? What do you think is the best answer? it must be? Okay. Jawaban yang paling benar adalah? It must be letter B. You have to shout for help. Oke. Yang paling benar adalah? B. So, who got it right? Apa yang benar? Apa? Oke. See? So, that is the best answer type. Oke. Jadi, ini adalah jenis pilihan jawaban yang paling benar. Oke. So, yes. Oke, we will have the, I think we are done already with the best answer type. So, just the things that that I have done, I have included here are you have to arrange the choices and you have to just just the choices that should be numbered or lettered and arrange it alphabetically if they are, the choices are in words and if they are in numbers, arrange them in order from the least to the greatest. Ya, jadi saya tadi sudah jelaskan jawabannya harus alfabet atau angka atau nomor. Jika misalnya dalam bentuk angka harus dari yang kecil ke yang besar dan kalau jawabannya adalah alfabet harus secara berurutan. Oke, so do that in multiple choice questions lastly use negative statements sparingly only sometimes and also do not use none of the above or all of the above when you use them it should not be the right answer. Ya, juga jangan jangan menggunakan none of the above tidak ada di atas atau semua yang ada di atas karena itu bukan jawaban pilihan jawaban yang baik yang benar yang seharusnya and and only one option should be the correct answer only the best and hanya jawaban yang paling baik atau paling bagus itulah pilihan yang benar ok ok and then also it should be homogenous meaning they should belong to the same group the choices should belong to the same group and lastly have only four or five responses if you use four four in all items if you use five five in all items kemudian kalau misalnya ada pilihannya empat semuanya pilihan itu harus ada empat pilih salah satunya kalau misalnya lima harus semuanya lima jangan ada empat ada yang lima ada yang empat ada yang lima ok so i think we are done pak lekson and lastly i'll just leave the i'll just leave the the item some examples there in any way they have their materials there so there are also essay tests that you are using in your classrooms i have some examples there anyway so i think the time is already up i just would like to leave this one to you um wait yeah uh ada beberapa disana contoh juga yang dimasukkan di dalam materi yang bapak ibu terima ada beberapa contoh disana all right so just a point to pander a good lesson makes a good question a good question makes a good content a good content makes a good test a good test makes a good grade and a good grade makes a good student and a good student makes a good community ini adalah poin-poin yang harus kita renungkan ya dalam membuat soal-soal ya seperti di kita lihat disini a good lesson makes a good question pelajaran yang baik membuat pertanyaan yang baik kemudian pertanyaan yang baik membuat konten atau isi yang baik kemudian konten yang baik membuat sebuah membuat ujian yang baik kemudian ujian yang baik atau menghasilkan ya mungkin lebih tepatnya adalah menghasilkan nilai yang baik dan nilai yang baik menghasilkan murid yang baik murid yang baik menghasilkan komunitas masyarakat yang baik ini yang harus kita okay i hope you already you learned something from this one what makes it different now is we are what makes it different now is that we have to use two sides or to maximize our time because our time is only short okay so do not just put too many questions in one test group look at this one just lastly number test questions continuously from one let's say to 100 continuous keep your test questions in each group uniform make your layout presentable do not put too many questions in one test group for example true false only 10 to 15 questions multiple choice maximum of 30 matching type five questions per test group others five to ten items questions so these are the general rules in writing the test questions dalam membuat soal-soal ya peraturan-peraturan umum dalam membuat soal ya buat nomornya nomor ya dari berapa pertanyaan tersebut buat nomornya secara berurutan kemudian dibuat dia dalam bentuk kumpulan-kumpulan soal-soal tadi ini masuk kumpulan ini ini masuk kumpulan ini kemudian buat juga tampilannya itu baik ya presentable ya atau enak dilihat ya do not put too many test questions in one test group jangan membuat terlalu banyak pertanyaan dalam satu kumpulan ya kumpulan soal kemudian true or false benar atau salah itu 10 atau sampai 15 saja kemudian pilihan ganda maksimal 30 pertanyaan kemudian menselaraskan atau matching type 5 pertanyaan setiap ujian setiap kumpulan ya 5 pertanyaan kemudian yang lain-lain 5 sampai 10 pertanyaan maksimalnya ya itu saja oke lastly it is better to do something and fail rather than do nothing and play it safe oke according to teaching kita oke it is better to do something and fail lebih baik melakukan sesuatu dan gagal daripada tidak melakukan apapun dan berusaha untuk bermain cari aman tapi tidak melakukan apa-apa oke thank you very much and god bless everyone thank you thank you mam hako terima kasih bapak ibu semuanya thank you so much oke thank you so much ma'am janet for the materi hopefully it can be useful for us oke oke untuk bapak ibu ada pertanyaan tapi sebelumnya izinkan saya untuk meminta kesedihan bapak ibu untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto terlebih dahulu yang dipandu oleh Miss Welmy terima kasih baik bapak ibu kita akan berfoto mari sebelum kita ambil foto kita ambil reaction look seperti ini baik sudah semuanya oke saya akan ambil satu dua tiga oke selanjutnya satu dua tiga oke terima kasih saya kembalikan kepada Miss Evo oke thank you bapak ibu kalau ada jika ada pertanyaannya boleh raise hand atau mungkin menuliskannya dalam kolom chat sambil kita menunggu pertanyaan dari bapak ibu mari kita saksikan video promosi dari senior ini selamat menikmati We are from Senior English, and we are your friends. My name is Godu. My name is Kate. My name is Joel. My name is Topa. My name is Risma. My name is Nino. My name is Roska. Learn English with us, and we are here to help you. Yay! Go, do, do, do. Go, do. Okay, very good. Go, do. 200, 800, or 1,000? 200. Okay, 200 is the smallest. Okay, go, Jeffrey. Bye-bye. 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 Terima kasih. Untuk Bapak-Ibu yang ingin memberi pertanyaan, boleh raise hand, Pak. Atau mungkin membuat pertanyaannya dalam kolom jet. Oh, untuk Bapak Petrus Soisa. Silahkan, Pak. Untuk pilihan ganda, itu kan ada jawaban yang kalimatnya panjang dan kalimatnya pendek. Sebaiknya itu diurutkan dari pendek ke panjang atau ke panjang dari pendek. Untuk jawaban opsiannya. Ya, terima kasih, Pak Petrus. So, should we answer right away? Mamahako, are you there or just taking a break? Yes, Pak Lekson. Yes, the question is like this. If we have the answer in the multiple choice, how should we arrange the answers? Is it from the shortest to the longest answer in the option? Or how should we arrange to be in order? Yes, if the choices are in figures, in numbers, arrange them from the least to the greatest. If the choices are in words, arrange them alphabetically. Okay. Alphabetical, yes. So it doesn't need to be arranged from the short one to the longest? No, no. Ya, baik, Pak Petrus. Jika jawabannya adalah dalam bentuk angka atau nomor, silakan dibuat urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jika jawabannya adalah dalam bentuk kalimat, diurutkan secara alfabetical. Tidak tergantung itu, ya. Tidak tergantung, right? It should be alphabetical. Jadi, Sir Elekton, tidak tergantung kosa katanya. Kan ada beberapa kosa katanya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, tidak tergantung, Pak. Jadi, saya pikir awal yang mengawali ya, secara alfabet. Oke, oke, oke. Oke, sudah clear. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Petrus, kata Ibu Haku. Thank you. Ini ya, kemudian dari Ibu Mentiana, Pak. Kalau seandainya terjadi soal yang salah tidak dimengerti oleh siswa, sebaiknya kita betulkan pas ujian atau anulir. Terima kasih. Ya, what should we do if the test, the question, there's something wrong with the question. Should we correct during the exam or we just nullify that question or that, yeah, that test? Okay, thank you for that. Very good question as well. If you found out that there is something wrong with your test during the testing time, you can, if there is a chance for you to correct and make the right question, then do it. However, if you found out, if you found out that it's already after the exam, make it bonus. Be humble enough to acknowledge that you got mistake and give it as bonus points for your learners. Okay, mungkin sudah dapat dimengerti ya, Ibu Mentiana ya. Jadi, kalau misalnya masih ada waktu untuk memperbaiki pertanyaan atau soal yang salah tersebut, silakan diperbaiki. Namun, apabila ditemukan atau diketahui kesalahan, terjadi kesalahan, maka Bapak-Ibu Guru harus membuatnya menjadi bonus. ya, Bapak-Ibu harus juga cukup rendah hati untuk mengakui bahwasannya terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam soal tersebut. Ada bonus ya. Thank you, Miss Jeko, Mr. Elekson. You are welcome, Ibu. Oke, masih adakah Bapak-Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh raise hand atau menuruskan pertanyaannya dalam kolom komentar. Ya, silakan Bapak-Ibu, jika masih ada yang mungkin kurang jelas. Jika tidak ada, mungkin orang Bapak-Ibu sekalian mungkin sudah memahami materi dari Ibu Janet. Baiklah, Bapak-Ibu, berhubung juga karena waktu kita terbatas. Demikian sesi untuk Q&A-nya. Semoga pertanyaan dari Bapak-Ibu juga boleh terjawab dengan baik dan apa yang diberikan jawaban juga bisa kita aplikasikan dalam lingkungan kita. Baik, selanjutnya kita saksikan video pengumuman dari Q&A. Terima kasih telah menonton! 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 acara webinar kita dapat berjalan dengan baik. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Efor Kenetim Manalu dari Jasa Pendidikan Hidup Baru mengucapkan terima kasih banyak dan pamit